Halo assalamualaikum selamat datang kembali di channel Azu dan Cila kali ini kita mau buat kelepon ya jadi bahan-bahannya simple gampang sekali ini ada tepung beras tepung beras tepung ketan atau tepung pulut aku enggak mungkin sekitar 250 gram nah kalau untuk campurannya itu tepung terigu ya tepung terigu ketengan biasa itu satu banding dua di pisar aja karena ini supaya dia adonannya enggak lembek karena kalau ketan kita uleni dengan air dia pasti akan lembek dan turun ke bawah gitu aduk-aduk jangan lupa garam ini cuaca hari ini lagi hujan ya musim hujan di kota Medan garam cukupnya sedikit aja terus ini ada pasta pandan buat pewarna kalau kalian mau pakai pandan asli yang di blender atau daun suji bisa juga nih kebanyakan sedikit aja ya pemirsa ini terlalu banyak Hai kita singkirin aja sendoknya kita ambil sendok baru Oh juga sediain ini nah ini gula aren atau kalian bisa pakai gula merah biasa juga ini udah aku kotak-kotakin supaya nanti lebih gampang masukin ke dalam adonannya dan ini air airnya kita masukin perlahan aja karena enggak mau kelembekan ya di pisar-pisar aja mungkin kalau seginis kita hampir setengah belas belimbing ya aduk-aduk ya jadi kalau adonannya nanti lembek atau waktu pas kita gulung dia lembek enggak berbentuk bulat nah kalian bisa tambahkan tepung terigu lagi wah airnya banyak masukin airnya sedikit-sedikit ya jangan sampai terlalu lembek Oke jangan lupa cuci tangan dulu tadi ya nah jadi adonannya dia itu enggak enggak lengket biasanya kalau dia terlalu banyak si tepung ketannya maka kalau kita buletin gini nah dia itu akan nih gitu enggak bulat ya akan eh gembek Hai enggak bisa bulat jadi kalian tambahkan tepung seridunya lagi gitu selamat menikmati oke setelah adonannya udah jadi sesuai yang kita mau sila no ya gangguin tripodnya guys nah ini in dulu ya bentuknya terserah sih mau sebesar apa dan caranya gimana kalau aku kubuletin dulu terus aku lempengin gini dan masukin si gula arennya di tengah tutup deh nah ini hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Nanti ini kita rebus. Oke. Nah, ini kelapanya. Kelapa parutnya. Kelapa parutnya ini sebelumnya sudah aku kukus. Kenapa aku kukus? Biar lebih tahan lama dan tidak gampang basi. Biasanya kalau kelapa parut ini tidak dikukus, mungkin 5 jam saja dia sudah basi, sudah bau. Nah, kalau dikukus, dia bisa tahan. Sampai satu harian dia tidak basi. Dan biar tidak sakit perut juga ya. Nah, ini setelah dikukus, aku kasih sedikit garam. Biar lebih ada rasanya. Dan diaduk-aduk ya. Nah, kalau kalian mau lebih cantik tampilannya, kalian boleh minta sama abang-abang tukang kukur kelapanya itu. Jangan ikut hitam-hitamnya. Nah, kalau ini kan dia ikut sampai dasar dari batok kelapanya ya. Nah, kalian bisa bilang aja putihnya aja gitu. Jadi tampilannya lebih cantik dan ya bersih lah. Tapi ini lumayan bersih kok. Nah, gitu. Tips dari Mame Aju dan Cila. Mau masak apa aja, yang pakai kelapa parut gini, kalau bisa memang dikukus dulu. Biar tidak terlalu gampang basi dan masukin perut. Oke, ini kita didihkan air. Kalau airnya sudah mulai mendidih seperti ini. Sabut ya. Kita masukin si teleponnya tadi yang sudah kita bulat-bulatkan. Ditunggu mendidih dulu ya. Kalau airnya tidak mendidih, kita masukin gitu. Nanti dia akan tepungnya itu kayak terburai gitu loh. Kita masukin semua. Enak nih kan, makannya pas lagi anget-anget, lagi hujan-hujan seperti ini, cocok. Hmm, mantap. Ini warnanya kan agak hijau-hijau pupus nih ya kan. Nanti kalau udah matang, warnanya lebih kuat lagi. Lebih terang. Oke, nanti kita tunggu sampai dia mengapung, nantinya dia sudah matang. Nah, oke, ini sudah mulai terapung ya. Dan kita harus senggol-senggol dari bawah, karena dia lengket di dasar. Wah, ini telepon besar ya, teleponnya lumayan. Wah, ini sudah matang nih. Mantap. Kita mau tiriskan dulu. Matikan dulu kompornya. Kita tiriskan, nanti udah mulai agak sedikit dingin ya. Hangat lah ya. Kita hidangkan bersama kelapa. Oke, ini kita bulingkan di kelapa parutnya tadi ya. Nuh, warnanya udah terang kan. Kalau udah matang dia, warnanya memang jadi lebih terang. Apa sayang? Azura udah bangun guys. Ini namanya telepon. Juju lupa ya? Giniin semua nanti ya, baru kita susun. Oke. Nah, ini dia. Telepon yang sudah jadi. Ini masih anget-anget nih. Kita cobain ya. Mantap. Cenut-cenut. Nah, ini kalian bisa variasikan pakai ubi ya. Namanya apa tuh? Ubi ungu. Jadi nanti warnanya ungu. Cantik. Jadi nanti tepung rotinya, tepung terigunya diganti sama si ubi ungu itu. Jadi warnanya jadi ungu. Ih, si aju ini cerewet. Yuk makan lagi. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Bantu share juga. Bye.